Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Merudi Hayatami Hari ini saya akan melanjutkan Pembahasan latihan soal pola bilangan Pada gambar Untuk tes potensi skolastik ya TPS Dari nomor 21 Sampai 30 Ini soal nomor 21 nih Berapa kan nilai X Ini ada gambar lingkaran Yang ditanya ini X nya berapa Kita harus cari dulu polanya Kalau untuk lingkaran Di pembahasan sebelumnya Kita sudah ada yang lingkaran Jadi cari hubungannya Kalau yang ini nih Langsung saya bahas aja ya Kita lihat Kita bikin 1 per 4 lingkaran Oke ini 9, 6, 3 Kira-kira hubungannya apa Bisa 9 dikurang 6 hasilnya 3 Atau bisa 3 ditambah 6 sama dengan 9 Kan gitu ya Jadi Misalkan saya ambil yang tambah aja Kalau pun dikurang sama Karena kan kalau kurang Lawannya Tambah gitu ya Kalau kali lawannya bagi Pangkat lawannya Akar Pasti akan berhubungan Bisa dibalik gitu ya Nah sekarang ini Kita ambilnya tambah Berarti 3 tambah 6 kan sama dengan 9 Sekarang kita lihat yang ini 7 dan 1 Oke Kita ambil yang tambah juga ini 1 tambah 6 Berarti kan 1 tambah 6 sama dengan 7 Kita coba gunakan di pola Di gambar yang kedua Nah di gambar yang kedua Kalau kita mau ikutin pola yang ini Berarti kan kita buat 1 per 4 lingkaran yang ini ya Nah 4 tambah 3 Berarti kan gitu Sama dengan 7 Udah Sama ya Sekarang yang bawah Kita buat Maka jadi 9 tambah 3 Sama dengan 12 Oke Jadi polanya udah bisa Kita konfirmasi ya Sama nih polanya Otomatis di gambar yang ketiga Bisa kita gunakan Pola yang sama Maka Tinggal kita buat 3 ditambah X sama dengan 8 Kalau 3 ditambah X sama dengan 8 Berarti X nya berapa 5 Ya kan Buat memastikan Kita coba yang bawahnya 4 Ditambah X sama dengan 9 Benar kan Berarti X nya 5 4 tambah 5 kan 9 Maka jawaban untuk soal nomor 21 Itu yang C Oke Paham ya Dan saya ingatkan kembali Buat teman-teman Di dalam menjawab soal ini Bisa saja teman-teman Menemukan pola yang lain Tetapi Hasilnya sama Gak masalah Karena memang di beberapa soal Pasti akan ada Beberapa pola yang berbeda Tetapi hasil sama Baik kita lanjut ke soal nomor 22 Nah kalau bisa nih Teman-teman pause dulu Kemudian jawab dulu sendiri Gitu ya Jadi untuk Untuk memastikan Teman-teman bisa Atau belum Gitu Nah sekarang Untuk jawab soal ini Ya ini Kita perhatikan Ini Kalau kita jumlahkan nih 22 tambah 6 Ya kan 28 tambahkan 19 Tambahkan 17 Itu kan hasilnya nih Kalau kita jumlah ini Hasilnya 64 Berarti kita tinggal Mencari hubungan Antara ini kan Nah ini kan kita Dapat hasilnya 64 Ada 2 Ada 8 Kira-kira diapain Ini 64 itu adalah Akar pangkat 2 dari Eh 8 itu adalah Akar pangkat 2 dari 64 kan gitu Gitu hubungannya Ya Kita coba dulu ke sini Ke gambar yang kedua Jadi 12 tambah 1 Berarti 13 Tambah 5 Tambah 9 Berarti 27 Akar pangkat 3 Dari 27 3 Oke Berarti kita sudah Menemukan pola nih Nah sekarang Berarti yang ini 9 Kita tambahin dengan 8 Kita tambahin dengan 13 Kita tambahin dengan X Hasilnya Kalau kita akarkan Hasilnya 7 kan gitu Otomatis Ini kalau kita jumlahin Harus jadi berapa Harus jadi 49 Karena Akar dari 40 Akar pangkat 2 dari 49 Itu kan 7 Gitu ya Otomatis Ini 10 Tambah 8 Tambah 13 Tambah X Itu harus 49 Maka X nya 18 Jelas ya Kalau kita jumlahin Harus jadi 49 Maka untuk jawaban Soal nomor 22 Itu yang E Baik Kita lanjut ke soal nomor 23 Nah ini Untuk pola ini Untuk gambar ini Silahkan teman-teman Cek dari sini ke sini Kira-kira Diapain Ya Kalau misalkan ini Dari sini Kita tambahin Atau kita Kali Maka akan Besar sekali Ya kan Angka Sedangkan di sini Jawabannya kecil Kemudian kalau dikurang Juga tetap Ini di angka 400an Ini di angka 700an tetap Ya kan Maka Salah satunya Yang bisa kita coba adalah Bagi Ya 432 Kita bagi dengan 12 Silahkan dihitung Maka hasilnya 36 752 Dibagi dengan 22 Nah Coba dihitung juga Ternyata ini hasilnya sama 36 juga Artinya 612 ini Kita bagi dengan X Itu hasilnya harus 36 Ya kan 612 dibagi X Itu hasilnya harus 36 Sesuai pola Di gambar-gambar sebelumnya Nah Berarti kalau mau kita hitung ya Ya boleh langsung lah Ini kalau udah di sini Terserah teman-teman tuh Yang bisa langsung hitung cepat ya Silahkan hitung Yang mau pakai polanya Ngitung boleh ya Jadi 612 dibagi X Sama dengan 36 kan gitu ya Maka kita cari X X itu sama dengan 612 dibagi 36 Gitu kan Jadi jawabannya 17 Gitu Maka yang C Untuk soal nomor 23 Nah Kita lanjut ke soal nomor 24 Ini Ada segitiga Di atasnya ada segitiga Di bawahnya ada segitiga Kemudian di sini Di tengah-tengahnya ada angka Nah Kita bisa coba Ini 6 tambah 4 10 tambah 2 12 kita simpan sini 6 tambah 4 10 tambah 7 17 Kira-kira 17 dan 12 Diapain biar jadi 29 Dijumlahin juga kan Oke kita coba di pola yang kedua 7 tambah 3 10 tambah 8 18 Oke 9 tambah 4 Tambah 3 Berarti 16 16 tambah 18 34 Maka di sini juga sama polanya Tinggal kita jumlahkan saja Segitiga yang atas dan segitiga yang bawah Atau semua sisinya tinggal dijumlahkan gitu Nah 3 tambah 9 tambah 4 Berarti kita simpan sini 9 tambah 2 tambah 3 simpan sini Kemudian dijumlahin 16 tambah 14 Maka X nya adalah 30 Gitu ya Maka untuk soal nomor 24 Jawabannya B Kita lanjut ke soal nomor 25 nya Oke Ini ada segitiga Ini Kalau kita jumlahin 16 tambah 30 Itu kan hasilnya 46 ya Nih 46 Jadi 23 Kira-kira Diapain Bagi 2 ya Jadi 46 bagi 2 Itu adalah 23 Nih 18 tambah 42 Berarti 60 Ya kan 60 bagi 2 30 Nah berarti kita udah nemuin polanya nih Ini kita jumlahin Kemudian dibagi hasilnya Jadi 30 Nah atau bisa kita lihat juga gini 23 kali 2 Ya kan Kalau bagi kan inget saya bilang tadi Kalau bagi Hubungannya sama kali Kalau tambah sama kurang Kalau pangkat Sama akar Nah sekarang ini Untuk mempermudah aja Jadi kan 23 kali 2 Berarti 46 30 kali 2 60 kan gitu 52 kali 2 Berarti 104 Nah 20 tambah X Harus jadi 104 Kan gitu Nah bisa juga gitu Maka X nya Berapa gitu Atau kalau memang mau Menyesuaikan dengan pola yang udah ada Oke berarti 20 tambah X Gitu kan Kita tulis 20 ditambah X Hasilnya berapa Dibagi 2 Kan gitu ya Kayak gini Hasilnya berapa Dibagi gitu kan Nah ini kan sama aja Ini bagi Berarti kalau kita pindahin Jadi kali kan Maka jadi 20 tambah X Sama dengan 104 Oke Maka X sama dengan 104 Dikurang 20 Jadi 84 Tinggal kita cari jawabannya Kurang dari 50 Di antara 60 70 ini Tidak memenuhi Tidak memenuhi Di antara 80 Sampai 90 Nah ini Maka jawabannya yang D Lebih dari 90 kan Tidak memenuhi Maka jawabannya yang D Untuk soal nomor 25 Paham ya Kita lanjut ke soal nomor 26 Perhatikan gambar di bawah ini Bilangan yang tepat Untuk mengisi titik-titik di atas Oke lihat Kita coba dulu Dari bawah 4 dengan 5 Kalau kita jumlahin 9 ya Jadi 3 8 tambah 17 25 Jadi 5 Kira-kira diapain Diakarkan Jadi 4 tambah 5 Sama dengan 9 Kita akarkan Akar dari 9 Itu 3 8 tambah 17 8 tambah 17 Kita akarkan Akar dari 25 Itu hasilnya 5 Kan gitu Jelas ya Ingat Berlaku kebalikan Maksudnya gini Kalau akar ya Kebalikannya kan pangkat Inverse-nya pangkat Lawannya pangkat Jadi ini 3 3 pangkat 2 9 5 pangkat 2 25 Bisa juga gitu Oke Nah 21 tambah 28 Itu kan hasilnya Berapa? 49 kan? Maka yang kita cari adalah Akar 49 Jadi akar 49 Itu 7 Maka jawabannya yang C Untuk soal nomor 26 Kita lanjut ke soal nomor 27 Oke ini ada 3 lingkaran Kemudian ada kota Kira-kira Kalau ditambah 7 tambah 9 Tambah 1 Kan jauh banget Ya Ini Berarti kita coba kali 7 x 9 kan 63 63 Di apa ini? Dengan ini Biar jadi 63 Bisa dikali atau dibagi Kan gitu Coba dikali 1 kan 63 Dibagi 63 juga Kita ceknya berarti Untuk konfirmasi di gambar yang kedua 9 x 3 27 Berarti Biar jadi 9 Diapain? Dibagi Kalau dikali kan Dia akan jadi lebih besar Maka polanya Ini tinggal kita kali 7 x 9 63 Kemudian disininya dibagi Bagi 1 63 Yang ini 9 kita kali dengan 3 Ya kan? Berarti 27 Maka dibagi 3 9 hasilnya Otomatis pola ketiga pun sama 13 x 4 Begitu kan? Kemudian dibagi 2 Maka hasilnya Hasilnya berapa nih? 26 ya Oke Jadi 13 Atau kalau perkalian Khusus perkalian Tapi ya Ini bisa dibagi 4 Dibagi 2 dulu 2 x 13 26 Tapi kalau depannya bagi Harus dibagi dulu Oke Jadi untuk soal nomor 27 Jawabannya C Kita lanjut ke soal nomor 28 Berapa kan nilai X? Nah Kita lihat Ini ada Kotak persegi panjang ya Kemudian keatasnya Makin kecil Keatasnya makin kecil Sedangkan disampingnya Ini yang paling besar Kemudian Kecil Panjang Pendek Makin pendek Gitu ya Nah Berarti kita bisa patokan dari sini dulu Kira-kira ini apa? Ya 441 Nah Angka 441 Kalau kita buat ini tuh Sebetulnya 21 kuadrat 484 Itu adalah 22 kuadrat 529 Itu 23 kuadrat Silahkan teman-teman cek sendiri ya Hitungannya Artinya ini dikuadratkan Jadi 21 kuadrat 22 kuadrat 23 kuadrat 169 Nah ini kan angkanya kecil 169 itu 13 kuadrat ya 196 Itu 14 kuadrat Berarti X Adalah 15 kuadrat Berapa 15 kuadrat? Itu adalah 225 Maka jawabannya yang B Nah ini yang sering saya bilang teman-teman Dalam satu soal Itu sebetulnya polanya bisa banyak Ya Contoh misalkan ini Bisa juga teman-teman Dari 421 Kesini kan nambah ya Kalau ditambah Ini ditambah 43 Kemudian dari sini ke sini Ditambah juga Ditambah berapa? Oke nambah 2 berarti Tambah 43 Tambah 45 Oke Kalau selanjutnya Pasti ditambah 47 Kan bisa gitu tuh Ya ini juga sama Bisa pakai pola yang itu Atau boleh dari atas ke bawah Ya kalau dari atas ke bawah Berarti dikurang 529 dikurang 43 Eh dikurang 45 Kemudian Dari 484 dikurang 43 Selanjutnya berarti dikurang 41 Gitu Gunakan polanya disini Hasilnya pasti sama Jelas ya Jadi saya ingatkan kembali Buat teman-teman Untuk menjawab soal Pola bilangan pada gambar itu Yang terpenting tuh Kita bisa menemukan Polanya Seperti apa Ya Dan kadang-kadang Si A dengan si B Menggunakan pola yang berbeda Tapi hasilnya sama Bisa jadi Oke Kita lanjut ke soal nomor 29 Jadi untuk yang ini Jawabannya 225 Yang B ya Kita lanjut ke soal nomor 29 U3D28 Jadi titik 4J40 Untuk mempermudah Kalau jawab soal gini nih Untuk mempermudah Coba teman-teman Ubah U ini Kedalam bentuk angka Urutan adjat A itu kan berarti A1 B2 C3 Gitu ya D4 E5 Dan seterusnya Kita ubah dulu Kedalam bentuk angka Untuk mempermudah Kalau U Kita ubah ke dalam bentuk angka Berarti kan sama aja dengan 21 Kemudian D Itu sama aja dengan 4 Kemudian J Sama dengan 10 Tinggal kita cari polanya Coba 21 Tambah 3 Tambah 4 21 Tambah 3 24 Tambah 4 28 Nah berarti Kalau mau pakai pola itu Ini tinggal ditambah Sekarang ini 4 tambah 10 14 Ditambah berapa Biar jadi 40 26 Nah cuman gak ada kan disini Jawabannya Yang ke 26 itu berapa Gak ada Ya Jadi ternyata polanya bukan pakai yang itu Sebetulnya polanya benar bisa ditambah Cuman kan di jawaban ini kan gak ada Jadi Ya kita harus cari pola yang lain Kita lihat hubungannya 21 3 4 Ke 2 8 Kira-kira apa 21 bisa kita bagi 3 Berapa 21 bagi 3 7 Biar jadi 28 Berarti kita kali Maka 21 bagi 3 itu 7 7 kali 4 28 Kita pakai disini Kira-kira Ini kan Biar jadi 40 kan Nanti kan hasil ini Kita kali dengan 10 kan Berarti jadi 40 Otomatis ini harus tetap 4 Dibagi 4 Hasilnya tetap 4 gitu Maka disini 16 Ya Atau boleh juga Hitung Ya biasanya Misalkan X dibagi 4 Dikali 10 Sama dengan 40 Cari X nya Pastikan 16 Nah udah Karena kita udah menemui 16 Maka tinggal Cek Abjad Ke 16 itu adalah P Ya Maka jawaban untuk soal nomor 29 Itu adalah P Jelas ya Oke Kita lanjut ke soal nomor 30 Ini dia soal nomor 30 6 3 4 Nah kira-kira Gimana tuh polanya Ini Kalau Saya sih ya Langsung aja nih Ini 3 ke 6 Itu kan dikali 2 ya Oke Kemudian 4 ke 8 Juga sama Dikali 2 Kira-kira Ini berarti 6 berarti kan disininya 12 gitu Jadi jawabannya yang C Atau bisa juga 3 ditambah 4 Itu 7 Jadi 6 per 7 Nah tadi nih Saya udah diskusi sama Santri ya Sama siswa Nah bisa juga 6 per 7 Sama dengan X per ini 6 tambah 8 14 X per 14 Kali silang Dapat X nya 12 Sama aja Terserah deh Pokoknya polanya Silahkan teman-teman cari sendiri Kira-kira Pola yang memenuhi itu apa Gitu ya Oke mungkin Segini dulu Untuk Video yang ini Latihan soal pola Bilangan pada gambar Ini yang part 3 nya ya Oke Jadi buat teman-teman Yang sudah paham Di bagian ini Silahkan lanjut Ke Part 4 nya Oke Untuk jawaban Nomor 30 Berarti 12 Jawabannya C Jangan lupa Disupport channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, juga share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax